Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya yang ke Charlie itu yang ke India Sulu Ya teman-teman kita sekarang ada di luar ya Pagi-pagi di luar belum ngopi Ngopinya nanti Nah kita masang antena envid ya Kemarin kan kita sudah buat tutorialnya ya Untuk bikin antena envid 40 sampai 10 meter Dan kita udah nyoba kemarin waktu special call di kampus UAD 4 Ya disana kita pakai untuk 10 meter band Nah oke ya Nah sekarang kita pasang fix di tempat kita Yang sebelumnya saya punya antena vertikal ada di pohon alpukat sini ya Ini sudah saya turunin Nah sekarang kita coba masang antena envid Dengan joran pancing 11 meter 11,5 meter disana ya Disana Jadi itu juga pohon alpukat tapi masih kecil ya Jadi ada 3 pohon alpukat disini yang udah besar Ya sedang ya Yang besar satu di belakang sana Tapi yang kita pakai yang kecil itu ya Oke Kita lihat antenanya untuk envid yang kita pasang Dari Arah selatan Ke utara ya Nyerong Jadi nyerong Jadi Ya nyerong lah Jadi tingginya Sekitar 11 meter Yang atas ya Yang fit pointnya tingginya sekitar 6 meter Mari kita lihat sama sekali Ini Antena envid yang kita pasang ya Kita pasang di Pohon alpukat ya Nah kita menggunakan joran pancing 11,5 meter Jadi kita pasang disitu Kita ikat Ke atas Ya Oke Nah itu Bersebelahan dengan kampus UTY ya Nah itu sana kelihatan ya Untuk Antenanya di atas Itu sekitar 11 meter Itu di atas teman-teman ya Kalau sampai pucuk 11,5 Nah itu terus Kita tarik kesana Kita tarik kesana ya Kita tarik kesana Nah terus Kita kasih Bekas Antena Vertikal kemarin ya Itu tiangnya Antena vertikal Kita pakai 6 meter Ya Itu Dia langsung Kelihatan ya Wirenya ya Set Mana ya Oh ini Nah itu Sana ya Kelihatan wirenya Kita coba Terus Oke Sampai disitu Enfitnya Ya kurang lebih 5 meter 5 meter Setengah ya Karena turun dikit Kalau di pucuk sana ya 6 meter Nah Kelihatan ya Untuk Kabelnya Terus langsung Ke belakang sana Jadi panjang wirenya Sesuai dengan yang ada Di Tutorial saya sebelumnya ya Jadi Kurang lebih 20 meteran ya Sampai disana Dan Ini kita diagonal Jadi arah pancarannya itu Nanti ke Sana itu Ke Eropa Ke Eropa Dan ke Arab Saudi ya Kalau ke Timur nanti mungkin ke Amerika Atau ke Afrika Oke kita akan coba Untuk Antena envitnya lewat situ ya Antena envitnya lewat situ Sana terus Nah ini Ketemu Antena Antena yang biasa kita coba Untuk Ngetes HT Ini 4 kali 5 per 8 lambda Diamond Jadi saat kita udah tambahin 1 Antena diamond F23 hotel Tetamin 1 Jadi 4 kali ya Nah ini terus masuk Kedalam sini Oke Kita cek SWR nya Ini kita cek Analiser Pake analiser dulu ya Jadi kabelnya kita sambung Ya Nah sambung lagi sedikit Karena gak nyampe di tempat radio Jadi kita nyambung Gak apa-apa ya Yang penting cukup Nah kita coba lihat SWR nya berapa Telepin Oke kita coba dulu di 40 ya Di 40 meter band Dari 7 MHz Sampai Stop nya 7,2 MHz Kita lihat Ya Mantap ya Paling tinggi 1,5 Jadi Paling rendah itu Nanti di 7 MHz Itu 1,1 Berapa 1,1 1,19 Oke Sekarang kita Masuk ke 20 meter 14 MHz Sampai Stop nya Di 14,4 Kita lihat Berapa ya Oke Disini juga SWR nya Sangat bagus ya Untuk di 20 meter band Atas Cukup oke ya Oke kita coba Sekarang di 15 meter 21 MHz Sampai 21,5 Kita lihat Nah Nice Di 21 juga oke Ya 21 juga oke Nih Gak masalah ya Oke Sekarang kita coba di 28 Atau di 10 meter 28 Stop nya di 28 28 28 Aduh Sorry 28,5 28 sampai 28,5 Oke Masih oke juga SWR nya 1,5 Flat Ya Apakah bisa Masih di 11 meter Kita coba aja 11 meter Itu 27 Ya Jadi SCB Terus stop nya Di 27,6 Kita lihat Ya Udah Udah Tinggi sih Tapi Masih bisa ya 1,6 Masih bisa Di CB Oke Teman teman Itu dia SWR nya Sekarang kita mau coba Kalau pakai Analisa Seperti itu hasilnya Kita sekarang coba pakai SWR Analog ya Langsung Oke teman teman Ini kita pakai USDX Yang kemarin kita pakai Di Special Call Di Kampus 4 UAD Sekarang kita akan coba Untuk Hidupin ya Hidupin Kita akan tes Di Frequensi Ntar Kita kecilin dulu ya Terlalu kenceng Kita akan tes Di Frequensi 40 meter dulu ya Jadi saya Ngambilnya Di F8 aja Tidak apa-apa Tau mau di Berapa ya Terserah ya Kita coba Di 7000 aja dulu ya Kita coba Di 7000 Tadi sesuai Enggak ya Dengan Apa namanya Analiser ya Biasanya sih Lebih rendah Kalau pakai Power ya Kita coba ya Kita coba Untuk Di 7 MIGATS Ya SWR nya 1,0 ya Langsung Kita naik Ke 7200 ya Langsung aja ya Biar Teman-teman Tau Lompatannya Sampai di 7200 Itu berapa Nah Di 7200 ya Kita lihat Tuh SWR nya Masih oke ya Enggak Berubah Masih 1,0 Oke Kita pindah Band ke 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 berapa ya Sebentar Nah ini ke 20 meter ya Kita coba Di 14 dulu Bentar Kita coba Di 14 1100 ya Oke 14.00 Kita tes Tuh 1,0 ya Lihat Tuh Oke Jadi kita langsung naik Lompat ke atas Ke 4500 Atau 4400 ya Batas USB nya Kita lihat Untuk di 20 meter ya Ini tanpa Tuner ya Teman-teman Yang langsung ya Enggak Maka Tuner Langsung Kita coba Nah ini 400 aja ya Kita lihat Berapa SWR nya Tuh 1,1 Gak masalah ya Masih oke Sekarang kita masuk ke 15 meter band Nah 15 meter band Kita coba di 21 Pas di bawah ya Jadi ini bisa CW Mau M8 Juga oke ya 21 ya Kita coba Lihat Ya 1,0 Memang Watt nya kecil Kalau 21 Tapi gak apa-apa Kita Coba naik Kita naik Tonton Ya Langsung Di 21 Berapa 5 4 aja Ya 21,4 Kita coba Lihat Oke Masih oke SWR nya Gak ada masalah Kita naik Langsung ke Jadi Dari 500 meter Kita 10 meter Nah Ini 10 meter Kita coba Dulu Di Bawah 28 Pas Nah Ini 28 Kita lihat SWR nya 1,1 1,1 Kita naik Lagi ke 28 500 Jadi buat teman-teman Ya untuk Pembuatan antena Invit ini sudah ada di video saya sebelumnya Tutorialnya Jadi kalau anda mau bikin Silahkan aja Lihat di tutorial saya Disitu ya Nanti saya sertakan di link deskripsi Untuk Link videonya ya Kadang-kadang udah kelewatan Karena saking banyaknya video Oke 28 28 500 Kita coba ya Hmm Malah 1,0 nih Di atas SSB malah 1,0 Oke teman-teman Tanpa tuner Di 40 20 meter 15 meter Dan 10 meter Oke banget Oke sekarang kita akan tes SSB di 40 meter band Dengan teman-teman Kita coba Oke teman-teman Kita akan coba Komunikasi Di 40 meter band ya Kita coba ya Dengan USDX Menggunakan Envit Kita coba ya Yang kin Dia dulu Nah kita coba Selamat pagi Selamat pagi Yang kin Charlie itu Whiskey yang kin Yang kin Yang kin Charlie itu Yang kin Dia sudah Moga-moga kabar baik 59 plus Gitu saya terima Gimana ini Terima Saya lagi nyoba Antena ini Mari Lagi nyoba Antena Bukan pakai Antena vertikal Gimana diterima Ganti 7 ke 9 7 ke 9 Ganti Oke sel Ya Ini saya di Kos-Kosan ya Saya mancar Sekarang Sekitar 2 setengah watt 2 watt 2 setengah watt Gitu Mari Wah kecil ya Tapi memang Provokasi mungkin ya Ganti Betul Ini Om Roda Tadi 20 Sekarang juga Hanya 59 Provokasi Sudah bergeser Coba Temannya Om Roda Om Endi Ganti Oh ya Saya coba ya Yang kin Charlie itu Victor Whiskey Yang kin Dia dulu Apa bisa dengar Om Roda Ganti Ya Kedengeran bagus ya Pertama ya Makanya tadi Waktu Om Ari Ngomong 7 ke 9 Itu Apa itu Pak saya 7 ke 9 Cuman audionya Memang Lebih Pelan ya Dibandingkan Suara Om Ari Kalau Suara Om Ari Kan Buat Terepol Hanya audionya Aja 7 ke 9 Tama dengan Tempatnya Om Ari Ganti Oh Kiesel Om Roda Kalau Om Roda Ini Saya terima 5557 Juga Begitu Demikian Om Roda Ini nyoba Om Roda Saya tidak di rumah Ini tidak di rumah Jadi Saya pakai Antena Enfit Begitu Om Roda Pakai antena Enfit Om Roda Baru Dipasang Ganti Oh Bagus Enfit Enfit Mancarnya Bagus Biasanya Begitu Medi Cuman GSP Banget Yang Sepat Saya Tapi Pada Audio Kalau Sinya Tetap Ya 7 9 Pada Audionya Kadang Berubah Kadang Menjadi Keras Kenceng Kadang Pelan Lagi Gak Tau Ini Coba Saya Satu Panca An Om Medi Saya Nanya Om Mari Sama Enggak Om Mari Sama Enggak Sama Tadi Sempat Loh Kayaknya Memang Cuaca Memang Cukup Ekstrim Nih Kadang Jadi Kecil Kadang Lebih Bantar Banget Gak 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 Mari Ganti Ontario Untuk Gantar Gantaran Betul Betul Karena Propongasi Masih Belum Stabil Masih Kadang Naik Turun 7 9 7 9 Lagi Om Medinya Menurut Ayanti Oh Seperti itu Om Medi Coba Medi Sama Juragane Juragane Yang dapat Tugas Begitu Om Medi Ganti Oh Ya Kiasal Gita Amroda Saya Mencoba Langsung Kepat Tugas Yang Charlie Itu Victor Whiskey Oscar Yang Charlie Itu Gimana Pak Tugas Apa Bisa Didengar Disitu Dengan Baik Ganti Ya Neng Ganti 30 DC Deng Gitar Lito Yang Gendel Dulu Yang Gitar Lito Victoria Jocer 30 DB Pahari 40 Baroda 20 Begitu Demikian Pak Edi Ini Pakai Anten Ombung Berarti Anten Anten Anu Anten Bosa Si Apa Anten Pake Enfit Enfit Begitu Mancar 2 Setengah Watt 2 Watt Lah Gitu Pak Enfit Begitu Tugas Pak Tugas Pak Enfit Yang Kemarin Itu Sudah Saya Pasang Saya Naikin Sekarang Sudah Kasih Tinggi Dikit Gitu Yang Fit Point Ini Di 40 Oke Dari 7000 Dari 7 Sampai 7,2 SWR 1,0 Gak Gerak Jadi Dari 7 Sampai 7,2 SWR Nyender Terus Di 20 Meter Juga Oke Paling Tinggi 1,1 Tapi Rata-rata Nyender Di 21 Nyender Kemudian Di 10 Meter 1,1 1,2 Itu Tugas Jadi Tugas Pindah Band Langsung Pindah Aja Ganti Yang Charlie Yang Indias Zulu Yang Charlie Victor Star Hizky 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 Gitu Ladi Kita Dianur Ladi Sisa Dyinggo Berkutan Ladi Pesawat Bersawati Kan Berkutan Gitu Podol Saya Kita Kita Ini kan Natar Rata 70 80 Gitu Gitu Soalnya Aku Rembanting Anten Maksimal Lepont Aku Monitor Di Bandung Ragu berumur dewe soalnya kemampuan ngomong wot di Tengah lokal ya karena dekat jadinya masih di atas paroda gitu wadi ada perangkat yang sekitar 70-80 enggak ya Ndi? enggak ada tapi enggak berani juga balonnya kan kecil nah nanti pak tugas kalau balonnya sudah ganti yang gede nanti tak wancarkan yang gede jadi balonnya kan juga ngikutin sama perangkatnya gitu nanti kalau sudah nanti dada bongkar balon yang satunya itu terus di belakang tak cari pring dulu ya untuk yang di ujung sana supaya bisa narik kuat gitu kalau wirenya gede kan kalau pakai joran nggak kuat nanti jorannya mentiung banget gitu jadi harus pakai pring ujungnya yang satunya ganti oke teman-teman jadi itu dia komunikasi tadi kita dengan menggunakan antena envid ya dan ya lumayan udah nyampe di temen-temen kita tadi ya meskipun kita mancarnya hanya 2 dan 3 watt saja ya kecil tapi ya bisa lah ya ini propagasinya masih kurang membuka tapi nanti kalau sudah membuka oke banget jelas dan yang jelas kita nggak usah pesimis ya tetap aja dengan 40-10 meter band kita masih bisa berkomunikasi dengan baik dengan antena dengan radio qrp jadi meskipun kita diterima kecil ya itu adanya nggak papa karena yang lain berput semua kita hanya 3 sampai 2 watt ya sudah wajar dan lagi pula kita hanya pakai baterai nggak pakai colokan di listrik sehingga powernya ya sesuai dengan kapasitas baterai yang ada oke sekian saya desa ya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi anda yang mau masang antena envid krp ya silahkan aja itu tinggal di upgrade kalau mau kru atau mau wattnya besar ya ganti toroidnya yang gede kemudian tentunya kawat mlnya juga yang gede supaya wattnya bisa naik ya kalau yang saya punya ini ya paling sampai 10 watt ya itu masih oke radio radio qrp 10 watt 20 ya masih bisa oke sekian saya desa ya yang kecari itu yang gendias dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya menteri bye bye